Kisah pengantin bergelar mau dinikahi, sederhana maharnya Rp70.000 sampai pinjam cincin nikah ibu. Pernikahan adalah momen sekali seumur hidup, tak heran jika banyak pasangan ingin merayakannya dengan sebaik-baik dan semewah-mewahnya. Namun berbeda dengan wanita ini, meski sudah menyandang gelar, perempuan ini menggelar pernikahan dengan sederhana. Bahkan ia tak mempermasalahkan mahar dan serah terima dari suaminya, dikutip dari Oh Bulan pada Jumat 7 Oktober 2022. Wanita tersebut akrab di sampah Nadia. Nadia tak ingin pernikahannya terlalu mewah dan berakhir pada utang yang melilit. Di TikTok, Nadia berbagi tentang pesta pernikahannya yang hemat dan sederhana. Nadia menjelaskan total hantaran hanya Rp22 jutaan saja, sementara untuk mahar hanya sebesar Rp73 ribuan atau Rp22,50. Angka tersebut disesuaikan dengan tanggal ulang tahunnya. Untuk cincin pasangan ini pun tak neko-neko. Bukannya membeli cincin baru, Nadia meminjam cincin milik ibu mertuanya. Setelah acara selesai, mereka mengembalikan cincin tersebut. Nadia mengatakan, dia dan pasangannya tidak membeli cincin saat itu. Selain itu, mereka menikah di kantor agama karena muda. Mereka tak mencari dan survei ke banyak tempat karena ingin menikah di masjid. Di akhir ceritanya, Nadia mengaku sangat nyaman menjalankan acara pernikahan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sendiri. Dia menambahkan bahwa dia tidak ingin pusing karena kehidupan setelah menikah lebih penting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!